Sampai jumpa di video selanjutnya Pasti ada aja masalah di komplek ini Yang si Parjol lah makin gak jelas Udin sama Bono lah yang makin gabut Sama Pak RT yang masih belum insaf buat gak korupsi Aduh Tapi gak apa-apa lah Sesekali Ana juga perlu buat nikmatin hidup Bus Eh, A&T Ada fun Gak ada masalah kan Oh, enggak kok bos Justru Saya mau ngasih kabar bagus Eh, kabar bagus apa tuh? Itu bos Ada orang yang mau jual pulau Katanya Pulaunya itu bagus banget bos Buat lahan bisnis Dijamin cuan Harganya juga murah Cuma 50 miliar Hah, beneran? Iya, bener bos Murah kan? Aduh Tapi itu beneran gak? Nanti ana ditipu lagi Pak Kayak waktu beli rumah kastil Ternyata itu rumahnya Dracula Kalau ini mah aman bos Nggak ada penunggunya kok Nggak ada penunggunya kok di pulau itu Sultan mau beli pulau aja Mikir Ya harus lah Ana kan gak mau kena tipu lagi Yaudah Mikirnya saya tungguin deh bos Lah Nggak bisa sekarang juga lah Ngasih keputusannya Udah sana Nanti ana kasih tau ya Kalau udah ada keputusannya Hmm Oke deh bos Walah Itu wan sutri ngapain Udah di pos ronda Pak Taudin Jangan-jangan Mau dajak beli rumah hantu kali Iya Bisa jadi tuh Atau enggak Beli mobil hantu bon Iya kayaknya din Coba deh Tanyain bon Ewan Tumpuin nanti disini Mau ngeronda Ya kali ana mau ngeronda Enggak lah bon Terus ngapain nanti kesini Kalau ngajak beli rumah hantu lagi mah Oh enggak lah Ajak bono aja tuh sono Dih Gue juga gak mau lah din Enggak kok Ana gak mau ngajak beli rumah Terus kenapa Ada masalah Ini Ana lagi bingung Soalnya Ada yang nawarin ana pulau Ya harganya sih murah Cuma 50 miliar Hah 50 miliar murah Eh Dia kan sultan bun Bagi dia ya murah lah Kalau lu yang ngomong 50 miliar itu murah Baru gue heran Hehehe Terus ente bingung kenapa wan Aduh Gimana ya Ehm Kenapa wan Kayaknya lagi bingung Itu pak Dia ditawarin pulau harga murah Padahal Duit ada Tapi malah bingung Wan Gini ya Kalau mau beli sesuatu itu Emang baiknya dilihat fungsinya Jangan asal beli Ya walaupun kamu sultan Ehm Sebenernya sih Bukan masalah bingung Mau beli atau enggak Lah Terus kenapa Ana bingung Mau dibikin apa nanti Kalau udah dibeli Yaelah Mikirin gitu aja pusing Gampang wan Bikin aja villa disana Kasih fasilitas speedboot Wah Pasti bakal banyak banget tuh Yang ngunjungin Untungnya juga gede pasti wan Bisa lah Balik modal Nah Bener tuh wan Jadi gak sia-sia juga Kamu belinya Ehm Tapi kalau mau beli Ajak-ajak saya ya wan Hehehe Oke deh Kalau gitu Ana langsung beli aja lah Soalnya Katanya minggu depan Harganya naik Yaudah sana wan Tapi Nanti kalau jadi beli Nanti kalau jadi beli Ajakin Ana ya wan Hehehe Aneh juga lah Hehehe Oke deh Ehm Wan Kalau nanti saya ajak Parjo Gimana wan Kasian dia Biar bisa refreshing juga Siapa tau Nanti pulang dari sana Bisa sehat pikirannya Hehehe Ehm Oke deh Gak apa-apa Yaudah Ana temuin orang yang mau jual dulu ya Iya wan Eh Jaka Bangun boy Bangun Yakah Bangun Aduh Kenapa bos Mana orang yang mau jual pulau Ana mau beli deh tuh pulau Eh Beneran bos Aya beneran Yaudah Saya pinjem HP dong bos Halo 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 Siapa ini Ini Bos saya mau beli pulaunya Yaudah Besok siang Kita ketemuan di pinggir jalan ya Pinggir jalan mana Dekat komplek aja Oh Oke deh Di pinggir jalan Eh Kalau di pinggir jalan Ana gak mau lah Mau ngapain Udah Suruh kesini aja orangnya Ehm Maaf Ini kata bos saya Ketemuannya di rumah aja Ehm Oke oke deh Tapi jemput ya Oke siap Besok bos Dia ke rumah Tapi dia minta jemput Oke deh Bagus kalau gitu Jadi aman Oke deh kalau aman Yaudah sana bos Minggir dulu Saya mau lanjut tidur Mana sih si jaka Jemput aja kok lama banget Gak ngerti apa Gak ngerti apa Anak ada urusan lain Bos Bos Nih Orangnya Lama amat Ya tadi dia sempat Ngasar dulu katanya bos Yaudah ayo Kita di dalam aja transaksinya Jadi sebenernya pulau ini milik kakek saya Tapi semua keluarga pada keberatan buat ngurusin Soalnya butuh biaya banyak Yaudah Tapi bener kan Harganya cuma 30 miliar Eh bukan Tapi 50 miliar Oh iya 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 Hahaha Anak kira ente lu Oke deh Anak setuju 50 miliar Gak usah pake nego-nego Tapi Anak deve dulu ya setengahnya Iya gak apa-apa pak Nanti sisanya Setelah bapak liat pulaunya ya Oke deh Aman kalau gitu Ini pak Surat-suratnya ada di dalam koper ini ya Sebentar ya Anak ambil uangnya dulu Ini ya uangnya Baik Terima kasih ya Sisa pembayarannya Setelah bapak liat pulaunya ya Oke tenang aja Anak gak bakal kabur kok Tapi maaf pak Saya gak bisa antar ya Jadi Ini Bapak saya kasih peta aja ya Ayo deh gak apa-apa Anak pasti bisa kok nyari pulaunya Yaudah pak Saya pamit dulu kalau gitu Oke Hati-hati ya Pak Ini mana pulaunya Wan? Ehm Kayaknya itu Din Pak Yang titik kecil itu Terus Ini yang biru apaan? Itu mah laut semua Din Gimana? Anak tahu gak? Waduh Terus gimana dong ini? Oh iya Kenapa gak tanya si Balak aja Dia kan pernah hidup di laut tuh Mungkin dia tahu pulau itu Gimana? Bener tuh saran Bono Tapi lebih baik Kita ajak dia aja sekalian Soalnya kalau cuma nanya Pasti tetap gak bakal paham deh Ehm Iya sih Ah boleh deh Sekalian aja minta hantar pakai kapalnya dia Lumayan kan buat iri pengeluaran Yaudah yuk Kita cari ke kuburan aja kalau gitu Oke yuk Eh Cong Lu lihat si Balak gak? Mana gue tahu Gue baru ajak keluar Waduh Terus gimana nih? Apa kita coba cari aja? Mau nyari kemana ente Bon? Gimana? Asik kan om? Iya Asik banget Tapi lu ngerjanya kelewatan yul Hahaha Eh Anak mau minta tolong sama ente Kira-kira bisa gak? Wah Minta tolong apa tuh? Ini Anak mau minta antrein ke pulau ini nih Hmm Wah Kayaknya gue tahu tempat ini Hmm Gimana? Bisa gak? Hmm Bisa sih Hmm Tapi Tenang aja Nanti ada bawa kopi yang banyak deh Buat temennya di perjalanan Nah Cocok Oke deh Besok siangnya gue tunggu Oke siap Eh Pada mau kemana lu? Ikut dong gue Ya Gak usah deh Cong Udah deh Lu mendingan jagain kompleks Yaelah Pelit amat sih lu Emang mau kemana sih? Eh Kita itu mau jalan-jalan Dih Dan besok Wih dih Kostum ala-ala pelaut nih Mantap lah Ayo dong Dan tiap serial Harus disesuaiin kostumnya Wah Cuma hatu-hatu doang nih Yang tetap sama kostumnya Dasar pilih kasih nih kreatornya Makanya Makanya Jadi pemeran utama dong Kita berlayar Kita berlayar Gue kaptennya Rangkat Ha 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ok, siap! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada gunung es? Mantap! Tapi harus dicek terus ya! Takutnya di depan juga ada cuaca buruk! Oke, siap! Nih, kopinya udah jadi! Wah, mantap! Yaelah! Itu aki-aki gak bisa diem apa! Dari tadi pencicilan banget sih! Biarin aja! Mungkin dia belum pernah naik kapal kali! Iya sih! Eh, Balak! Kalau mau mancing, disini bisa gak? Hmm... Kayaknya disini kurang bagus deh! Nanti ya! Agak kedepanan! Oke deh! Tapi gua gak punya pancingan! Tenang! Gua udah bawa kok! Wah! Udah persiapan ya! Yoi! Yaudah! Gua siapin dulu ya! Nanti kasih tau aja! Kalau tempatnya udah aman! Oke siap! Di convenien populu! Di gelap! Gauink! The The Dia Tegelcked The selamat menikmati selamat menikmati eh wan ente dapet informasi dari mana kalau ada pulau dijual gak tau bon ana sih dikasih tau si jaka tiba-tiba ada yang nawarin dia tapi ente udah liat pulau nya ya belum lah semalam aja udah suruh baca peta malah gak ngerti makanya ini kita mau kesana tapi belum bayar kan udah bon ana udah bayar setengah uset wan sutri mah duitnya banyak bon kalau cuma 10-20 ema kecil buat dia nah itu ente tau din eh ente ngapain buat pancingan mau mancing lah wan eh balak gimana disini udah bisa belum udah aman ini spot yang mantap buat pancing oke deh ayolah kita mancing dulu sambil dikepatin perjalanan pak noh pak pak udah pak part itu dibiarin aja bukan gitu din takutnya dia dapat bisikan terus lompat ke laut tapi dia bisa berenang kan pak kalau di laut mah gak bisa bon kalau di kali mah jago banget yaudah pasti gak bakal berani lompat ya dia iya pak noh udah sini duduk aja ngopinya waduh noh tolong noh loh barjo tolong noh tolong saya noh saya gak bisa berenang aduh aduh saya tenggelam nih aduh noh tolong saya noh saya gak bisa berenang woy kalau gak bisa berenang terus ngapain lompat ini tadi teropongnya jatuh saya mau ambil saya kira dangkal ternyata enggak aduh noh tolong noh yaudah tolongin dong nih jangan ngomong aja botak aduh aduh saya tenggelam nih aduh belum apa-apa udah ada masalah aja sih saya tenggelam noh hei kamu ada ban gak kita lepar deh biar dia gak tenggelam dulu ada ada sebentar ya tolong tolong tahan dulu ya joe lagi dia ambilin ban dulu cepet noh pakai saya udah mau keram nih aduh 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 tolong noh cepat cepat ini ban nya tolong noh itu joe pakai dulu ban nya biar bisa ditarik ayo ayo kita tarik dia aduh hampir aja joe kamu gak selamat aduh sini deh teropongnya ini noh i'm bill day bong udah aman nih ya iya udah aman din yaudah saya tak masing dulu kalau gitu oke din but now bilangin ke dia deh jangan pencicilan biar gak bikin masalah lagi iya iya wan nanti saya bilangin mana nih dari tadi gak ada yang makan umpan gue pak kenapa lo din ini dari tadi gak dapet satupun ikan bun umpan lo gak bagus kali eh 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 dapet nih bun aduh aduh ikannya ngelawan bun tarik din yang kenceng tarik bantuin dong jangan ngomong aja lu walau walau 14an aja ikannya segede gini ini ikan apa ya din kok bentuk sama warnanya aneh ya iya din wah pasti ikan langka tuh harganya pasti mahal woy lepasin ikan itu ke laut wah emang kenapa bahaya karena ikan itu membawa kesialan ah masa sih gak usah banyak tanya kalau dibilang bahaya ya pasti bahaya waduh sayang banget ya baru juga dapet satu lah 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 kok di tengah laut udah kabut sih waduh bahaya nih gimana dong nih yaudah lebih baik kita tenang aja dulu siapa tau nanti kabutnya hilang akhirnya hilang juga kabutnya lah kok tau-tau malem sih perasaan tadi masih siang deh iya ya aneh banget wah ada menerah bercusuar tuh pak iya yaudah kita isi rahat disana dulu aja ya sambil nunggu pagi juga lah emangnya kenapa kapal gue navigasinya gak bagus kalau malam hahahaha aduh iya iya dah ayo semuanya kita turun dulu aja ini gara-gara ente nih din loh kok gara-gara aneh sih kalau tadi ente gak mancing pasti kita gak bakal terdampar begini nih lah kabutnya kan bukan aneh yang bikin wan iya tapi gara-gara ente mancing ikan aneh itu tiba-tiba kabut jadi dateng din dih ya enggak lah pokoknya kalau terjadi apa-apa sama ana ente ana salahin ya din loh jangan lah udah-udah ayo kita masuk aja ke motor suar di luar anginnya dingin di luar anginnya dingin aduh perasaan tepatnya gak nyaman banget deh dari kejadian sebelumnya juga aneh aduh dari siang tiba-tiba kok jadi malam sih terus sekarang di dalam rasanya aneh banget aduh firasat gue gak enak nih firasat kamu kan emang gak pernah enak bon kalau tempat baru hehehe 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 pano bisa aja sih ah yang penting sama kayak di hutan bon kalau ke tempat baru itu kita jangan ngelakuin hal-hal aneh dan jangan ngomong sembarangan iya pano yaudah yuk kita ke dalam aja bon anginnya dingin ayo deh pak aduh aduh gimana caranya ya di tempat horor begini buat tetep mikir positif si bono kenapa tuh pak biasa perasaannya gak enak hahaha bon bon udah sini makanya kita kumpul aja jangan sendiri-sendiri jadi kalau ada apa-apa eh bareng-bareng hehehe iya om sini ada kopi nih eh balek pulau itu dari sini masih jauh gak hmm harusnya sih besok kita udah sampai ya hmm pulaunya gede gak sih wah gede banget itu pulaunya no saya mau keluar dulu ya bosan di dalam terus tapi hati-hati ya joe jangan ngelakuin hal aneh lagi ya tenang no saya bisa kendalikan diri udahlah sini aja kumpul biar aman juga enggak bosan kalau mau ya lanjut jalan lagi aja gak bisa kan udah gue bilang kapal gue gak bisa jalan malam-malam nanti malam tersesat yaudah joe gak apa-apa tapi jangan lama-lama juga ya di luarnya nanti kamu masuk angin oke siap no aku juga lah mau keluar dulu di dalam horror suasananya yaudah bun titip parjo ya iya bun kalau dia ngelakuin hal aneh langsung dijegah aja ya gak janji ya iya yaudah keluar dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Tidak bisa ya kalau dia sebentar gitu Tidak bisa, justru ini harus dipantau terus Takutnya ada ombak besar datang, kita tidak tahu Iya sih, tapi tidak usah belak balik gitu juga kali Waduh, jadi ngeri gue Kalau nanti dia gilanya kambuh, terus jorokin gue ke laut gimana ya Ah, buat naga kapal aja lah, biar aman Nah, kalau sekarang jadi nggak begitu dingin nih Tapi aman pak, bikin api unggul disini Kalau kecil mah, nggak apa-apa din Iya din, nggak apa-apa lah, daripada kedinginan disini Itu juga si Bono kok kuat banget ya di luar Si Bono kulitnya tebal kayaknya Wan Iya ya, habisnya dari tadi nggak masuk-masuk IH 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 selamat menikmati wah apa tuh hmm kayaknya ini tentakel gurita deh hmm ah coba deh saya ambil siapa tau bisa buat makan lapar juga nih hmm 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 kopinya gak ada lagi ya ada tapi masih di kapal aduh males banget ah ngambilnya eh wey ambilin kopi sana di kapal hmm dimananya cari aja di dapur kalo bisa bikinin sekalian deh hmm oke deh eh jangan deh lebih baik saya bilang dulu aja deh biar gak ada masalah lagi no no eh ada apa joe itu no ada tentakel gurita kayaknya dimana joe itu nempel di dinding luar tadi saya mau ambil hmm tapi takut jadi masalah makanya saya izin dulu tapi buat apa joe ya kan bisa buat dimakan no emangnya kamu gak lapar no hehehe hehehe lapar sih yaudah sana joe bawa kesini deh oke no hmm 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 wah bilangin jangan diambil tentakelnya loh emang kenapa itu tuh pancingan pancingan gimana maksudnya itu pancingan buat nyari mangsa mangsa apa sebenernya itu gurita raksasa dia biasa memancing mangsanya dengan memunculkan ujung tentakelnya eh yang bener kamu iya bener wah no tuh kan pasti dia muncul tuh ayo semua kita keluar bantuan dia no 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 tolong no aduh aduh tolong no tolong no tolong no tolong no tolong no aduh aduh tolong no tolong no tolong 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 saya no 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 tolong no tolong waduh apaan tuh jadet banget kacau waaah 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 aduh aduh hampir aja no tolong no aduh aduh tolong no tolong 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 no tolong saya no 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 egg waduh gimana nyi? aduh 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 gimana nah ini ngok aduh no nami cacau e Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cepat! Sana, Din! Kambang matiin lembu-m triggersuarnya! Waduh! Eh, Jaga! Sana! Matiin lembu-misfuarnya! Ehm, gimana ya? Udah budu-buduan sana! Aku baru mati tuh si Parjo! Eh, oke-oke bos... Tolong no tolong Gimana ini Aduh no Tolongin dong Tolongin semuanya Gimana ini Aduh aduh no Tolong no Saya gak mau mati disini no Woy mana ini Lampunya masih belum mati Cepet ya Tolong Tolong no tolong Matiin woy lampunya Matiin Matiin lampunya Woy jangan cuma ngeliatin aja dong Tolongin Mana nih woy yang matiin lampunya Ayo balik IT pasti bisa Ayo semangat Iya Ayo Lu pasti bisa ngalahinnya Aduh gimana nih Gak tau bun Gue takut si Perjo mati Iya bener Kalo gue malah takut si Balak yang mati Lah emang kenapa Kalo dia mati Kita pulangnya gimana Wah iya ya Eh tapi si Balak kan hantu Gak mungkin lah dia mati dua kali Oh iya ya Ayo lah kita semangatin dia aja Ayo ayo IT pasti bisa Ayo Iya ayo Ayo Langsupkan gurita itu Ayo ayo Eh Botak Buruan Tolongin dong nih Waduh Gimana cara nolonginnya Woy sutrisno Bantuin tuh yang matiin lampu Eh emm Gimana ya Emm Eh Bon Entes ada yang naik Bantu yang matiin lampunya Nih Jauh ke lah Di dalam horor Bantu yang matiin Aduh Akhirnya selamat juga Ah Ya udah deh Nanti nanti Jangan lakuin apa-apa lagi Karena di laut ini Banyak hal-hal mengerikan Iya Joe Udah Kamu ikutin kata dia aja ya Supaya gak terjadi hal yang gak diinginkan lagi Aduh Aduh Iya deh no Eh Kalian ini bukannya nolongin Malah nyemangatin Emangnya lagi lomba apa Udah deh Sekarang Mendingan kita pergi aja yuk dari sini Lah Katanya kapal anten Navigasinya gak bisa kalo malem Ya biar aman dulu deh Dari pari nanti dateng lagi tuh gurita Iya deh yuk Lari disini Yaudah Ayo ayo Kita naik ke kapal semuanya Nah Baian Eee Ambat Eee Sekarang Aduh, meraih banget ya semalam Iya, laut ini kayaknya emang masih banyak misternya gitu deh Awalnya kan ada kabut, eh tiba-tiba jadi malam Iya, mana ketemu gurita raksasa lagi Hampir aja kita semua gak selamat Mudah-mudahan nanti gak ada masalah lagi ya Iya amin, biar cepet sampai deh Terus, ini gak ada makanan gitu Dari kemarin cuma ngopi doang soalnya Laper banget nih Ya, gak ada yang bawa makanan pun Kita kan gak ada yang persiapan Terus gimana dong, gadoin kopi aja gitu Ya, jangan juga lah Eh, Balek, terus ini masih lama gak? Aneh ngeri kalau masih ada di laut Takut ketemu hewan buas lagi Hmm, harusnya sih gak jauh ya dari sini Hei, tropongnya mana? Coba pinjam Gak usah, biar saya aja Emang mau ngeliat apa sih? Coba-coba, pulaunya udah keliatan belum di depan Hmm, kayaknya saya belum liat pulau deh Tapi kayak ada kapal gitu di depan Oh, mungkin kapal wisatawan kali Aduh, masih jauh banget tuh pas si pulaunya Aduh Hmm, oke deh Kita pakai kecepatan penuh kalau gitu Eh, lo, kok gak mau maju ya kapalnya? Eh, masa sih? Iya, coba deh Gue cek dulu Eh, kenapa Wan? Iya, ada apa Wan? Kapalnya gak mau jalan katanya Aduh Eh, balak Gimana? Kenapa gak bisa jalan? Ini Ternyata kita nyakut di karang Eh, kok bisa? Kayaknya lautnya lagi surut deh Makanya karangnya jadi muncul Nah, jadi nyakut deh kapal kita Ya, terus gimana dong? Ya, kita tunggu sampai lautnya pasang lagi Aduh, repot nih Ada aja sih masalahnya Eh, eh, eh Itu ada kapal tuh di depan Kapal wisatawan kali, Din? Eh, kalau dilihat dari bentuknya sih Kapalnya mirip sama kapal ini Wah, itu ternyata kapalnya si Bolak Masih berani di hadapan ke laut ini Kapal, di depan ada kapalnya si Bolak Lebih baik kapten perintahkan buat menyerang si Bolak Karena dia udah jadi pengkhianat perang Jangan Itu masa lalu Jangan kamu unggit lagi masalah itu Gak bisa Justru Karena Balak kamu atur strategi perang Kita jadi kalah Karena dia juga memilih untuk tidak ikut perang Biarkan aja Saya gak terima Kalau kapten gak mau memerintahkan untuk menyerang Biar saya aja yang menyerang si Bolak sendirian Iya, iya Kapalnya mirip sama kapal ini Apa jangan-jangan Itu kapal temennya Balak Wah, bisa jadi tuh, Din Mana si Balak? Tuh kan, dia nyariin Balak Cepat, cerahkan si Balak Kalau enggak, gue habisin kalian Eh, 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 nanti dulu Ada masalah apa nih? Balak adalah pengkhianat perang Dia harus dihabisi Fat, serahkan Balak Weh, ngapain lu nyariin gue? Sini lu pengkhianat Biar gue habisin Weh, gue bisa jelasin Gak ada yang perlu dijelasin lagi Sini lu gue habisin Weh, asyik kesempatan gue buat jelasin Diam lu Lu harus mati Mati Hei, hei, gue punya alasan buat gak ikut perang di lebah kematian Tapi, kenapa lu gak mau atur strategi? Lu sengaja kan? Biar kita kalah Kasih gue waktu dulu makanya buat jelasin Udah terlambat buat jelasin Berhenti! Kalian berdua, tidak perlu melakukan tindakan yang saling merugikan Dia tuh kapten yang mulai nyerang duluan Bukannya ngasih waktu buat jelasin Oke, sekarang coba jelaskan Kenapa kamu gak mau atur strategi perang waktu itu? Jadi gini Karena itu peperangan melawan bangsa penyihir Raja gila Dan suku pedalaman Ya, itu sama aja bunuh diri Karena Mereka semua punya kekuatan masing-masing Sedangkan kita Hanya mengandalkan pedang Makanya Saya tidak mau mengatur strategi untuk itu Karena Saya tidak mau ada lagi nyawa terbuang sia-sia Oh, karena alasan nyawa? Baiklah Itu sudah saya maafkan Tapi kenapa kamu pergi? Ya, karena saya gak kuat Melihat bangsa saya mati di peperangan itu Makanya Saya membeli pergi ke tengah laut untuk menghindar Ya, sudah Gak apa-apa Itu sudah menjadi masa lalu Sekarang Apakah kamu mau ikut bergabung lagi bersama kami? Waduh Kalau itu kayaknya gak bisa kapten Saya udah nyaman tinggal di kompleks sama mereka Tapi Apakah mereka orang-orang baik? Ya kapten Mereka menerima hantu kayak saya buat tinggal di kompleks Sekarang juga udah gak ada lagi peperangan Semua damai Oh, oke deh Kalau kamu emang gak mau bergabung lagi Udah Kalian yang akur ya sekarang Perang di masa lalu Biarlah tetap jadi masa lalu Oh, ternyata dia emang ahli strategi ya Benar Ia adalah ahli strategi di bangsa kami Termasuk ahli mengatur tatanan bangsa kami Wih, keren-keren Kenalin Saya juga ahli Ahli strategi? Bukan Saya ahli dalam segala urusan dengan yang gaib Karena Saya adalah dokun paling sakti di muka bom Dukun? Iya dokun Dukun itu Mirip sama penyihir kapten Oh, gitu ya Terus Ini kamu mau kemana? Ini Saya mau ngantar dia tuh Dia mau beli pulau katanya Nah Pulau itu Ada di laut ini kapten Oh, gitu ya Baiklah Lebih baik Saya ikut antar kalian sampai ke pulau Karena laut ini masih banyak misteri dan hewan buas Jadi Pasti kalian akan butuh bantuan kami nantinya Benar nih kapten Iya benar Wah, mantap Eh, balak Ayolah Kita lanjutkan begitu Ayo gas Oke Kita udah sampai nih Tapi benar ini pulau nya Beneran Coba aja tuh Lihat di peta Nih Lihat kan Ini pulau nya Nah Ini yang biru Lihat kan Coba tuh Lihat sekelilingnya Sama enggak Eh, iya sih Air semua Yaudah Berarti Ini pulau nya Ayolah semua Kita turun Eh, Jackie Itu tas di dalam Jangan lupa dibawa turun ya Oke Sayang, jalan Terima kasih telah menonton Kapten, ini kita ikut turun juga Iya, kita jagain mereka supaya tetap aman Oke deh Ayo semua, kita turun Terima kasih telah menonton Hei Balak, lo inget pulau ini enggak? Hmm, inget apa tuh? Pulau ini punya benda pusaka Oh, iya iya, saya inget Hah, disini ada benda pusaka? Iya, tapi yang bisa ngambil cuma orang yang punya kemampuan khusus Saya merasa tergarak Wei, wei, jangan main kabur aja Di pulau ini juga ada beberapa ranjau Loh, Jo, Parjo Aduh, dia mau ngapain sih pak? Kok buru-buru banget begitu? Kebelet kalipun Bukan, tadi awalnya lagi ngomongin benda pusaka di pulau ini Eh, tau-tau langsung ngebrit aja dia Yaelah, lagian sih Pakai ngasih tau ada benda pusaka Dia itu kolektor benda pusaka tau Oh, gitu ya Tapi tadi udah gue teriakin Di pulau ini tuh banyak ranjau Ya, tapi gak didengarin Hah, ranjau? Iya, ranjau itu buat jagain benda pusaka itu Supaya gak jatuh ke tangan yang salah Aduh, terus anak gimana dong Mau ngecekinin di pulau ke ladaran jauhnya? Tenang, ada gue Nanti gue antarin keliling deh Ehm, terus itu Parjo gimana? Yaudah, nanti sekalian nyari dia juga deh Ehm, oke deh yuk Ayo semuanya Eh, Balak Kita bantu cari anggota kalian ya Hei, jadi ngerepotin kapten nih Tenang aja Ini kan rame Biar lebih gampang Gue nyarinya misah ya Oh, oke deh kapten Makasih nih ya Iya Ayo, kita nyarinya ke arah sana aja Eh, aduh Tadi lupa nanya lagi Dimana benda pusakanya? Aduh Ehm Ah, coba deh Saya terawang dulu Aduh Aduh Kok gak terdeteksi ya? Ehm 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 Sebenernya Sebenernya ada apa Enggak sih benda pusakanya Ehm 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 Ah, udahlah Saya pakai instik saya aja Ehm 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 Wah wah wah, luas juga ya pulau nya Enak banget nih, dibikin vila-vila Iya wan, masih speedboot juga wan, buat fasilitasnya Nah, ide bagus tuh Iya wan, yakin deh, bakalan rame nanti pulau ini Yang penting, kalau ente main kesini lagi, ajak-ajak ya wan Anak juga wan Eh Pak Noh, kok kelisah gitu? Saya mikirin Pak Arjodin, takutnya dia kena ranjau yang ada di pulau ini Hah, kalau kata aneh mah, ranjau itu paling cuma mitos pak Supaya gak ada orang yang datang kesini Buktinya, ini pulau, kenapa dijual kalau emang bahaya Weh, awas Wan, awas wan Aduh, hampir aja ada celaka Masih mau, bilang ranjau itu cuma mitos wan Mulai ada kata Din Udah wan, makanya kita harus hati-hati Berarti, ranjau itu beneran ada Aduh, iya iya Pak Noh Ayo deh, kita lanjut lagi Aduh, iya Hmm, bener nih Kayaknya pusaka itu ada di sana Aduh, selamat Hampir aja kanak Kalau kanak, bisa jadi parjo cincang tuh Gimana wan, berarti ada jadi kan beli pulau ini Ya jadi lah, ben Kadang-kadang udah DP Emang ya, Sultan kalau beli apa-apa itu gak mikir Teteplah dipikirin Supaya gak sia-sia Apalagi gak ada untungnya Ya ogalah Pak Noh, sini Pak Duduk dulu, istirahat Iya Bon, nanti aja Kalau udah ketemu sama parjo Hmm, saya makin khawatir nih Eh Sutrisno, emang siapa sih yang jual pulau ini? Gak tau tuh Tanya aja si Jaka Dia yang ngenalin soalnya Hmm Emang kenapa? Gak apa-apa Tapi kayaknya pulau ini ada sejarahnya deh Sejarah gimana tuh? Soalnya kata yang jual Ini pulau warisan Hmm Ah, gue lupa Soalnya ada kaitannya juga dengan perang di masa lalu Perang? Iya Perang antarbang seribuan tahun lalu Hmm Ah, gak tau lah Lupa Eh, ini kita gak ngopi dulu Jaka, kopinya mana? Ini bus Nah, gue buatin juga ya Iya, iya Gue juga mau deh Eh, sama satu lagi deh tuh Buat Pak No Biar gak gelisah Oke, siap Sebentar ya Pak No Ayo Pak Kita duduk dulu Istirahat Biar enak nanti lanjutin nyarinya Eh, iya deh Din Tuh, si Jaka juga lagi bikin kopi dulu Aduh Aduh Capek juga ya Mana gak bawa minum lagi Aduh, aduh Gak salah tuh Sepanjang jalan ranjau semua Aduh Pasti benda itu punya kekuatan Makanya dijaga pakai ranjau-ranjau ini Ah, tapi pasti saya bisa melewatinya Demi mendapatkan benda pusaka Sayonara Ah, iya deh Sayonara Terima kasih telah menonton! Hampir aja jadi parjok geprek! Aduh-aduh! Siapa sih yang maksangin ranjau? Bikin kerjaan aja sih ah! Aduh! Eh, apa itu? Wah, kayaknya itu benda pusaka yang dimaksud tuh! Mantap! Ah, saya langsung ambil aja deh sebelum yang lain! Hmm, sepertinya benda ini memang menunggu saya untuk diambil! Hei! Eh, siapa lu? Ngapain lu datang kesini? Sini lu, biar gue hajar! Eh, cepet tangkap dia! Jangan sampai dia ngerusak rencana kita! Hey, hey! Stop, stop! Waaah! 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 Waduh, ini ranjaunya kenapa pada keluar semua begini Wah, jangan-jangan, ini udah kepicu ranjaunya Ehm, kayaknya ulasi parjo nih, pasti dia yang picu Waduh, jangan-jangan parjo terluka nih Ehm, ayo-ayo deh, kita cari dia Parjo Kamu kenapa, Joe? Itu, no Di sana ada orang-orang bertopeng Di mana, Joe? Itu, di dekat benda pusaka, no Ehm, orang-orang bertopeng? Iya, semacam sekte gitu Ya, tapi nggak tahu juga sih, soalnya saya ngarang Masih sempat-sempatnya bertanda lagi Tapi kamu nggak apa-apa kan, Joe? Aman, no, cuma tadi kaget aja Tiba-tiba, salah satu orang bertopeng itu menangkap saya Makanya saya langsung lari Apa, jangan-jangan? Jangan, itu kayak suku pedalaman ya? Mereka kan bertopeng juga tuh Bisa jadi, Din Ehm, nggak mungkin sih Kalau suku pedalaman, nggak ada yang tinggal di pantai atau pulau Rata-rata mereka menguasai hutan dan gunung Terus? Kalau bukan suku pedalaman, berarti itu apa dong? Ehm, mungkin itu suku juga Tapi bukan kayak yang di hutan kali Udah-udah, daripada menebak-nebak Mending kita coba samperin aja deh tempat itu Ayolah, kok gue jadi penasaran ya Kayak apa sih bentuknya? Soalnya, setau gue Pulau ini udah lama nggak berpenghuni Ayolah, Ana juga nggak terima nih Kalau ternyata di sini ada penduduknya Nanti pasti bakal ganggu bisnis Ana Yaudah, yu Gas Eh, terus udah nemu belum benda pusakanya? Udah dong Mana coba? Gue mau lihat dong Ya, belum diambil lah Tadi panik soalnya Kayak gimana sih benda pusakanya? Hmm, kayak pedang gitu Keren deh Pokoknya itu harus jadi milik saya Kan sayang Udah jauh-jauh kesini Kalau benda itu nggak jatuh ke tangan saya Tapi kira-kira bahaya nggak, Jo? Hmm, kalau dilihat-lihat sih Kayaknya aman, no Coba diterawang dulu Takutnya nanti malah bawa siya lagi Nggak bisa Benda pusaka itu aneh Tadi pas nyari Saya coba terawang Tapi malah nggak terdeteksi Terus masih jauh nggak nih tempatnya ke benda itu? Ana masih ada urusan lain soalnya Tanang Sedikit lagi sampai kok Tapi kita harus hati-hati ya Takutnya Orang-orang bertopeng itu udah siap nyerang kita Tenang aja Selama ada gue di sini Semua pasti aman deh Selamat menikmati Mana orang-orang bertopeng itu? Kau sepi? Iya ya? Kok aneh sih? Tadi rame loh di sini Eh, pasti dia berhalusinasi nih Karena belum ngopi Enggak kok Tadi beneran ada di sini Satu orang badannya gede banget Dia mau nangkap saya Kamu nggak lagi bercanda kan, Jo? Enggak, no Swear deh Tadi itu ada di sini Tapi kok sekarang nggak ada ya? Eh, udahlah Ayo balik Kita lanjut lagi keliling Buang-buang waktu aja sih ah Nggak ngerti apa Ana ada urusan Oke deh, yo Eh, nanti dulu Saya mau ambil benda pusaka itu dulu tuh Yaudah, Jo Sana Kamu ambil dulu deh Aduh Aduh Ternyata ada ranjau juga di sini Aduh Yaelah Jadi repot gini sih ah urusannya Gimana dong nih Wah, itu si Balak sama temennya kenapa tuh? Ayo, ayo cepat kita tolongin Eh, Balak Kenapa lu? Kok bisa masuk perangkap gini sih? Nggak tahu, Kapten Saya kira udah nggak ada Ternyata Di sini masih ada ranjau juga Hmm Kalau dilihat-lihat Dari perangkapnya sih Ini udah modern Karena terbuat dari besi Jadi pasti ada orang yang sengaja memasang perangkap di sini Hahaha Ketangkap juga lu akhirnya Setelah sekian lama Dendam gue Sebentar lagi akan terbalaskan Hahaha Kok ada mereka sih? Waduh Gawat deh ini urusannya Mana pada bawa senjata semua lagi Iya Lagian itu orang ngapain sih pak Karena di sini Nggak ngerti apa kita lagi liburan Heh Emangnya lu nggak kenal orang ini? Hmm Kayaknya ini pernah lihat deh Pak Itu penjual kulaunya, bos Eh iya Loh Kok ente bisa sama dia sih? Ente sebenernya siapa? Hah? Gue adalah anak buah Mr. Egg Yang sengaja disuruh buat jebak elu Pak Ajakah Ente gimana sih? Kok nggak bilang Kalau dia anak buahnya? Ya Saya mana tahu, bos Saya kan taunya cuma dapet untung aja Eh Hah? Dapet untung gimana? Dia itu gue janjiin Dapet untung 10% Kalau berhasil ngejual pulau ini ke lu Hah? Paruh banget Ente ternyata bersekongkol Pantesen Ente maksa banget di luarnya buat beli waktu itu Ya Tapi saya belum dikasih, bos 10%-nya Hahaha Jangan ngimpi lu Itu nggak bakal terjadi Lu itu cuma diperalat aja Hahaha Aduh Kacau deh ini Udah deh Sebenernya Urusan gue Cuma sama elu Loh Emang anak kenapa? Mana? Uang 500 miliar yang lu curi waktu di piramida Hah? Hei Uang apaan, Wan? Iya Uang apaan, Wan? Kok aneh nggak tau? Eh Ini Itu uangnya dia Yang ternyata ada di dalam mobil yang anak curi pas di piramida Hahaha Tapi udah habis lah uangnya Wah Parah banget lu Udah deh Sini lu keluar Biar gue siksa Eh ya Jangan lah Udah lah Ente keluar aja sana Iya, Wan Orang aneh nggak ngerasain uang itu kok Udah, Bang Bawa aja tuh dia Aduh Kok kalian berdua tega banget sih Cepat Kalau lu nggak keluar Kalian semua akan gue habisin Waduh Bos Udah deh Keluar aja sana Saya nggak mau mati muda Eh Ente gimana sih? Bukanya belain anak Eh Cepat lah keluar Saya mau ambil benda pusaka itu tuh Jangan ngerepotin deh Iya, Wan Udah sana Aneh nggak mau mati Bener tuh, Wan Aduh Iya, iya deh Aneh nyerahin diri deh Wan, Wan Jangan Wan Hei Kalau misalkan uang itu bisa diganti Sama Wan Sutri Apa kalian mau melepaskan kami semua? Hmm Nggak bisa Gue udah terlanjur marah sama ini orang Cepat Keluar lu Lu liatkan benda itu Pedang itulah Yang bakal gue pake buat nyiksa lu Wey Pedang itu nggak bisa diambil oleh sembarang orang Hahaha Kata siapa? Ya Udah dari dulu mitosnya begitu Hahaha Kalian semua Udah termakan Oleh isu yang dibuat oleh leluhur gue Hahaha Eh, emang siapa leluhur lu? Gue Adalah keturunan dari Raja Gila Haa? Tenang Jangan kaget gitu Isu soal pedang itu dibuat oleh leluhur gue Supaya nggak ada yang ambil pedang itu Karena Pedang itu Punya kekuatan yang sangat besar Dan sekarang Gue sengaja jebak dia Supaya gue bisa balas dendam atas perbuatan dia Dan bisa gue habisin dengan pedang itu Sekaligus Gue bisa menguasai dunia dengan pedang itu di tangan gue Hahaha Cepat keluar Aduh Mungkin Ini adalah akhir dari hidupannya Oke deh Anya keluar deh kalau gitu Hehehe Wan Jangan dulu Wan Lah Kok jangan Din Tadi kan ente nyuruh anak keluar Ente juga kan Bon Pengen anak nyerahin diri kan Eh 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 Gak gitu Wan Ehm Tadi anak kesel aja Wan sama ente Udah Wan Kamu jangan nyerahin diri Kita pasti bisa melewati masalah ini Hehehe Udah lah Anak nyerahin diri aja Supaya kalian semua selamat Jangan Kalaupun lo nyerahin diri Mereka pasti tetap akan menghabisi kita semua Lebih baik jangan Ehm Tunggu tunggu Ehm Wey 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 Sini dulu Kenapa? Gue punya rencana Sini gue bisikin Wey 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 Sini gue mau negosiasi sama lo Kenapa? Kita mau nyerahin sutrisno Tapi kasih kita waktu ya buat ngerundingin Eh jangan Iya jangan Oke deh Jangan lama lama ya rundingannya Mantap Eh woi, ada yang ngeliat balak gak? Ya, oi gak ngeliat ah Lu liat gak Yul? Em, waktu itu sih gue ngeliat dia dimintain tolong sama manusia om Tapi gak tau mau ngapain Itu, manusia minta tolong antar balak ke pulau Katanya sih mau jalan-jalan Emang kenapa lu nyariin balak? Em, perasaan gue kok gak enak begini ya Kayaknya kepergian balak bersama orang-orang itu Akan mendapatkan masalah deh Aduh, gelisah banget nih gue Yaudah, coba sana lu cari Lu kan punya ilmu sihir tuh Em, oke deh Gue coba Wah, ternyata mereka lagi terperangkap Gue harus bantuin mereka nih Yaudah deh, sana Eh Balak, emang tadi lu bisikin apa ke temen lu? Udah, pokoknya kalian tenang aja deh Gue udah punya rencana Tapi kamu gak coba bahayakan kita kan? Ya enggak lah Udah, serahin aja ke gue Balak, si ahli strategi Heheheheh Heheheheh Hei, gimana? Udah rundingan belum? Jangan lama-lama dong Pokoknya, kalau sampai besok pagi gak ada keputusan Dan dia gak mau keluar Terpaksa, kalian semua bakal gue habisin Iya, iya Tenang aja Hah, sebenarnya kamu punya rencana apa sih? Kalau ada strategi itu harus kasih tau Supaya kita bisa kompak Nah, bener tuh kata Parjo Iya, bener Iya tuh Hmm, jadi gini Gue nyuruh temen gue itu buat gali tanah Jadi, nanti kita bisa keluar lewat lubang yang dia buat Hah? Yakin bisa tuh Nanti dulu gue lagi ngomong Tenang aja Dia emang ahli dalam menggali Percayain aja deh Eh, itu tuh Nanti dulu Gue belum selesai ngomong Eh, itu dia mau ngasih tau apa tuh? Nanti dulu Eh, eh, eh Itu temen kamu yang ahli menggali tuh Dia mau ngomong apa? Eh, lo Kenapa gak ngomong kalau udah selesai? Tadi-tadi mau ngomong Tapi dipukul molo Aduh Maaf, maaf Lagi serius soalnya Gimana, gimana Lubangnya sudah selesai Dan diarahkan ke tempat aman Mantap Oke deh Ayo semuanya Kita masuk lewat lubang itu Sebelumnya Ambil pedang dulu tuh Yang ada di tas itu Ayo semuanya Jangan sampai mereka sadar Ayo Ayo Jangan sampai mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hei, awas mereka di belakang kalian selamat menikmati mereka pada pakai senjata api iya, kita cuma pakai pedang doang nih aduh aduh habislah kita percuma juga bisa bebas dari kurungan itu kapten gimana nih? gue serahin ke lo aja lo yang udah terus strategi gue ikut aja nanti oke deh semuanya tenang kita pasti bisa mengalahkan mereka hmmm benda pesaka itu punya kekuatan kan? iya betul tapi pasti kita gak akan bisa mengambilnya lihat aja tuh dijagain begitu tanang aja saya akan hei Joe jangan kegabah Joe nanti kamu malah bahaya iya jangan deh udahlah kita serang bareng-bareng aja ah kelaman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Wah, mereka pada lengah tuh. Ayo, seram! Wey, yang lain! Ayo, kita bantuin dia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gue ngerasa keamanan dunia lagi terancam. Makanya, gue coba nyusul kalian. Terus ngapain ngajak mereka juga? Ini seperti perang di masa lalu. Suku itu juga perlu terlibat. Dan ternyata benar. Pedang itulah yang memegang keamanan dunia saat ini. Untung belum jatuh ke tangan yang salah. Eh, lu bawa mereka gimana caranya? Ya, kira-kira begitulah caranya. Terus kita gimana nih? Ya, udahlah. Ayo, kita habisin aja lah mereka. Dari dulu, mereka memang mau merusak perdamaian dunia. Ayo, serang! Terima kasih telah menonton! 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 Hahaha, kalah juga yang terakhirnya! Coba, aku mau lihat sebenarnya kita siapa sih? Itu bukan gue Jangan merasa menang dulu Jangan merasa menang dulu Maaf nih, gue cek dulu ya Wah, sompret Oke, untuk kali ini Ainti bisa bebas Lain kali, awas aja ya Jangan merasa menang dulu Jangan merasa menang dulu Adonok, kamu kena tembak nih Gimana dong? Tenang aja, Jo Saya baik-baik aja kok Tapi, kondisi saya kayaknya gak kuat Buat lanjutin perjalanan Udah deh Sekarang mending kita pulang aja Iya yuk Takutnya, kondisi Pak No makin parah Eh, Balak Lo gak ada tim medis gitu Aduh Tim medis kami jiwanya sudah dibawa dari Raja Gila Oleh karena itu juga lah Kami kalah perang Yaudah lah Gak usah nunda-nunda yuk Daripada Pak No kenapa-napa nih Nog Pokoknya kamu harus bertahan ya Nog Nanti sampai rumah Saya bakal obatin kamu Aduh Kacau Si Mr. Ek kabar Tadi hampir aja anak habisin tuh orang Eh, loh Pak No baik-baik aja kan Baik-baik aja pala ente bledos Gak liat tuh Mukanya udah bucat gitu Yaudah Kita pulang aja kalau gitu Ngapain masih disini Wan, Wan Hehehe Wan Eh, kayaknya Kondisi saya gak bisa dibuat lanjutin perjalanan, Wan Sudah Lebih baik Kalian aja yang pada pulang Biarkan saya tetap disini Karena Kalau saya ikut Nanti pasti di perjalanan Saya bakal banyak nerepotin Jangan, No Kalau kamu gak pulang Saya juga gak pulang Ayo jangan lah Udah Pokoknya Pulang satu Pulang semua Ayo Iya, No Kamu harus ikut pulang, No Nanti hidup saya gimana Kalau gak ada kamu Ya, kan masih ada warga yang lain, Jo Yang bisa bantu buat hidup kamu Mereka bisa dipercaya, Kok Pak No Pokoknya Saya gak mau ngurusin Pak Jo Kalau Pak No gak pulang Iya, Pak Kita pergi bareng Pulang berarti harus bareng juga Ayo, Ben Ayo, Ben Udah, No Kamu tenang aja, No Saya akan menjaga kamu selama di perjalanan Sekalipun Kamu harus saya gendong buat berjalan Aduh Oke deh Yaudah Saya pulang deh Kalau begitu Nah, itu dong Pak Yaudah deh, Yuk Kita buru-buru pulang Supaya Pak No bisa segera dapat pertolongan Oke, Yuk Ayo semuanya Kita naik ke kapal Kita naik ke kapal Samplau tuplau-plau-plau Hei, dia kenapa tuh? Samplau tuplau Kunci ranya kepotong itu Samplau 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 Prua Samplau 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 Terima kasih telah menonton!